Intro Pemirsa ratusan anggota perlindungan masyarakat atau linmas kecamatan kota-kota Kediri mengikuti sosialisasi Siskam Swakarsa Dalam kegiatan ini pemerintah kecamatan kota-kota Kediri melibatkan sejumlah pihak, antara lain unsur kepolisian, TNI, dan Satpol PP untuk memberikan arahan kepada para anggota linmas kecamatan kota Adanya kegiatan ini pun disambut baik oleh banyak pihak Berikut ini kita simak tayangan selengkapnya Intro Bertempat di kantor Kelurahan Banjaran Pemerintah kecamatan kota-kota Kediri memberikan sosialisasi Siskam Swakarsa untuk puluhan personelin masyarakat kecamatan kota Kegiatan yang diselenggarakan Rabu Malam 13 Februari kemarin ini merupakan fasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan kota-kota Kediri Intro Sebanyak 60 anggota linmas yang ada di kecamatan kota menyambut antusias kegiatan kali ini Pasalnya mereka akan diberikan banyak arahan termasuk persiapan dalam pelaksanaan pemilu 17 April mendatang Sosialisasi ini dirasa sangat perlu diadakan mengingat linmas merupakan salah satu komponen di lingkungan masyarakat yang juga berperan penting dalam keamanan pelaksanaan pemilu Intro Untuk kegiatan pada malam hari ini kita memberikan sosialisasi kepada linmas sekecamatan kota Salah satunya yang pertama adalah sistem keamanan swakarsa Yang kedua adalah sekaligus menyambut mempersiapkan personel-personel linmas yang nanti bertugas di dalam pelaksanaan pemilu Jadi pilpres maupun pileg pada tanggal 17 April 2019 Ini harapannya kita mereview kembali Menyegarkan kembali bapak-bapak petugas-petugas linmas Karena ini adalah salah satu ujung tombak Salah satu komponen yang perannya sangat-sangat penting terhadap pengamanan maupun keamanan dari pelaksanaan pemilu Tidak hanya diikuti puluhan personel linmas sekecamatan kota Sosialisasi kali ini juga dihadiri langsung camat kota bersama sejumlah narasumber yang akan menyampaikan materi untuk peserta Beberapa narasumber tersebut diantaranya dari unsur kepolisian, TNI, dan Satpol PP Sosialisasi Siskam Swakarsa ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama Sosialisasi Siskam Swakarsa ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama Sosialisasi Sikam Swakarsa ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama Sosialisasi Sikam Swakarsa ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama Sosialisasi Sikam Swakarsa ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama Sosialisasi Sikam Swakarsa ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama Sosialisasi Sikam Swakarsa ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama Sikam Swakarsa ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama Sikam Swakarsa ini diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama Kota-kota Kediri melalui sambutannya berharap kegiatan ini bisa bermanfaat dan apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh personil emas. Dalam rangka kita mempersiapkan diri untuk kegiatan tanggal 17 April 2019 yaitu pelaksanaan Pilpres dan Pilpres yang terdiri dari lima. Ada Pilpres dan model yang selain DPR, DKI, 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 DKI. Ini ada lima. Oleh karena itu, tadi saya kontrasikan dengan Pak Sampo, alhamdulillah kita itu TPS-nya bertambah sehingga keberadaan ilmas akhirnya juga bertambah. Yang beradaan ilmas juga bertambah, tolong saya hanya pesan untuk dipersiapkan misiknya karena relatif cukup lama, relatif cukup lama sejenakan, tapi pada saat bergugas kepak di peraksanaan pemilu. Terutama yang di TPS-TPS, di TPS itu mulai malam persiapan biasanya sudah, sudah jokor-jokor dan sebagainya sampai tengah pagi sampai penghitungan. Dan pada saat laksanaan Pilpres sampai tengah pari, karena nanti kita semuanya akan diberikan kesihatan dan bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Saya tidak lama, Pak Bapak dan Ibu, saya pikir pelaksanaan tugas-tugasnya nanti ada beliau-beliunya, tak siapnya di tentara, tak siapnya di polisi, tak siapnya satu PP. Ini mudah-mudahan bisa memberikan bekal, terhadap menyenangkan, paling tidak untuk secara pribadi, ya bekal dari pengalaman beliau-beliunya ini di bidang tugasnya masing-masing. Ini harapannya itu tetap semangat, jaga fisiknya, ya jaga fisiknya karena cukup panjang perjalanannya Pilpres, nanti lama sekali, ya penghitungannya satu persatu, boleh ada lima kotak suara. Dalam kesempatan yang sama, Cemat Kota, Kota Kediri juga sempat mengadakan kuis dan memberikan hadiah untuk salah seorang anggota limas kecamatan kota yang berusia paling tua. Hal ini lantas disambut baik oleh seluruh tamu undangan. Ini pembekalan sekaligus ini akan menyambung kemarin karena kita sudah tahun 2018 ada pelaksanaan Pilkada yang kegiatannya hampir sama dengan Pilpres, ya. Makanya tadi saya sampaikan adalah mereview, mengulang kembali, refresh, merefresh kembali bahwasannya biar tidak lupa apa-apa yang nantinya dilakukan oleh rekan-rekan limas yang ada di kecamatan kota.